Halo bunda dan tulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu buat yang baru kenalan silahkan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Halo assalamualaikum bunda dan tulur semuanya apa kabar? Semoga dimudahkan segala urusan kita dan yang penting sehat. Di sebelah kiri Mak Ije ini sudah ada tusukan sate. Apa Mak Ije mau bikin sate? Iya tentu dong namanya juga tusuk sate. Nah memang sih selain untuk membuat sate, nanti Mak Ije juga tusuk sate ini akan buat Mak Ije cetot dengan perpaduan simkom dan topping kelapa muda dan gula pasir begitu saja yang enak banget. Nah namun dalam kesempatan kali ini Mak Ije akan share dulu video untuk pembuatan sate tapi ini bukan sate sembarang sate tetapi sate sujen. Nah sate sujen ini diberi adalah daging sapi yang diberikan bumbu, rempah-rempah dan aneka macam bumbu dapur lengkap komplit pedes pula. Nah sate sujen ini biasa digunakan oleh warga Lamongan khususnya Lamongan Pantura sebagai salah satu lauk untuk membuat berkat atau sebatas saturan makanan yang lengkap dengan sajian sate sujen yang menggoda selera. Nah selain sate sujen ini bumbunya nanti juga akan Mak Ije gunakan untuk bumbu tewel. Bumbu tewelnya tidak manis seperti kudeg. Nah kapan-kapan Mak Ije akan buat kudeg dong. Nah kali ini satu bumbu untuk dua menu sekaligus yaitu sate sujen yang pedes dan rejat nah tewelnya itu dengan bumbunya yang komplit sehingga kadang seolah-olah itu bisa menjadi lauk atau pengganti ikan apapun yang juga merupakan bagian dari pelengkap berkatan seperti apa sujen sate dan tewel yang menggoda selera itu ini dia caranya. Bahan utama yang perlu kita siapkan untuk pembuatan sujen yaitu 600 gram dagang sapi ini Mak Ije kukus dulu ya bunda karena Mak Ije belinya sore dan paginya baru sempat masak ada pun tewelnya sebanyak 2 kg dipotong segitiga seperti itu ya bunda ini Mak Ije sudah rebus dan Mak Ije buang airnya. Bumbu yang perlu kita siapkan yaitu coba cabai sesuai dengan selera ya bunda Mak Ije gunakan sekitar 200 gram kemudian ada bumbu dapur seperti lengkuas 2 ruas kunyit 1 ruas panjang ya bunda dan kuncurnya setengah ruas saja ada pun bawang putihnya sekitar 6 dan bawang merahnya sebanyak 15 rempah-rempah tidak ketinggalan bunda ini adalah bentuknya mesoi sekilas seperti kayu manis ini tidak akan Mak Ije gunakan semua ya bunda hanya setuju itu aja nanti itu pun Mak Ije potok kecil-kecil ya kemudian ketumbar 1 sendok makan ada cengkel 5 kemudian pala dan jintan sejumput nah semuanya Mak Ije blender aja ya bunda gunakan air dan masukkan secukupnya jangan lupa daun jeruk ya bunda tadi Mak Ije lupa menyebutkan tumis bumbu dengan minyak secukupnya kurang lebih 6-10 sendok makan ya bunda nah tumis sampai harum dan benar-benar mengkilat keluarlah sari-sari bumbunya ini akan membuat masakan menjadi serasa sedap ini Mak Ije bagi menjadi 2 ya bunda satunya untuk daging dan separuhnya nanti akan Mak Ije gunakan untuk tim ketelernya tutup supaya lebih tenat kemudian masukkan santan santan kani akan memberi rasa yang gurih berikan di akhir atau ketengah masak juga gak apa-apa ya bunda berikan garam secukupnya koreksi rasa dan biarkan sampai selesai bawang cung diberikan di akhir supaya makin sedap biarkan bumbunya meresap sempurna nah koreksi rasanya jika sudah nyidup dan minyuk matikan lalu dinginkan nah sambil menunggu dingin kita akan menyiapkan tewelnya ya bunda ada pun bahan tewel yang sudah dipukus tadi dimasukkan bumbu yang sudah ditumis kemudian berikan santan kani pastikan menutup hingga tewel tertutup sempurna bunda tewelnya ditata sedem dan tidak perlu diaduk-aduk kalau dalam desa aslinya lebih besar ukurannya bunda bisa 3 kali lipat itu tapi makin potongnya segini aja ya karena tidak untuk dibuat hajatan makan sendiri tambahkan sedikit air boleh bunda untuk meratakan supaya benar meresap tunggu semuanya mendidih masukkan bawang masukkan garam jika bunda suka penyedap boleh dikasih penyedap kalau maizam memang kalau tidak sangat terpaksa tidak menggunakan penyedap apapun karena dengan bumbu-bumbu dapur dan rempah-rempah sudah membuat masakan jadi sedap tunggu sampai asat atau habis airnya dan kita bisa meniriskan bunda tim tewelnya super lembut dimasak selama 2 jam potongannya yang besar namun empuk dikira ini daging sapi lho bunda majar saja kalau banyak yang salah saat makan dikira sapi saatnya kita tusuk sate sucennya ya bunda satu tusukannya maizam isi kurang lebih 5-6 daging wuuu sedap banget bunda ini ceritanya satu tusuk ini saja bisa menghabiskan satu piring nasi penuh rasanya pedas sedap gurih campur-campur deh maunya enak banget bisa dicoba resepnya lengkap ada di kolom deskripsi ya bunda bersama dapur ala gedabra seris melakukan sesuatu dengan mudah semua pasti bisa bersama maijik dah nyituk winuk tenang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati